Halo Sobat Siposter, jumpa lagi dengan Siposter Channel. Pelatih timnas Sinta Eeyong berjanji bakal membawa banyak pemain timnas Indonesia untuk gabung klub Korea Selatan. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa like dan subscribe Siposter Channel dan juga nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Siposter Channel. Juru taktik 51 tahun itu bakal membantu melobi klub-klub di sana untuk merekrut pemain timnas Indonesia yang memiliki kualitas tinggi. Karena itu, banyak personel timnas Indonesia yang diminati klub luar negeri, salah satunya Korea Selatan. Saat ini ada Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, yang berkarir di Korea Selatan bersama Ansan Greeners. Memang ada klub Korea Selatan yang tertarik. Jadi, memang bisa membantu dari belakang proses lobi agar para pemain bisa berkarir di Korea Selatan. Kata Sinta Eeyong kepada awak media yang juga dihadiri MNC Portal Indonesia, Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Meski begitu, Sinta Eeyong mengaku hanya bisa membantu proses lobi saja. Selanjutnya, ia menyerahkan kepada pemain, klub dan agen pemain masing-masing untuk proses lebih lanjut. Tetapi, saya hanya bisa membantu sebatas itu saja. Langkah selanjutnya itu tugasnya agen dan pemain yang harus bisa mengurus administrasinya dengan baik. Tambah pelatih yang membawa Songnam Ilwacunma juara Liga Champions Asia 2010 tersebut. Saat ini ada fullback kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, yang dikabarkan diminati banyak klub luar negeri. Salah satunya klub kasta kedua Korea Selatan, Dae Jon Hana Citizen. Sinta Eeyong pun mendorong para pemain Timnas Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Dengan begitu, skill mereka otomatis bertambah dan ujung-ujungnya Timnas Indonesia yang diuntungkan. Nah itu dia info dari Timnas Indonesia. Kalau kamu suka videonya share ke teman-teman kamu juga agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa dengan informasi dan video-video versi si poster channel selanjutnya. Terima kasih.